berarti kayaknya di rumahnya ya di bawah 10 taruh eh fingerprint oh iya foto 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 oke siap taruh buku sini taruh buku terus oke oke naik naik projektor itu turun bukunya ada yang nulis deh mana coba lihat itu dia aku foto dulu bukunya taruh eh gabur 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 itu dia keluar rumah keluar rumah kesini ma kesini ma halo guys ketemu lagi di minecraft family gaming indonesia yeay oke video kali ini adalah map terakhir dari minecraft fastmophobia guys yuk ya guys akhirnya guys oke abisnya berarti tamat ya yuk ditamat ya tapi kita baru bisa berhasil mengidentifikasi hantunya cuma satu guys yuk ya ini susah banget ya guys dan kita akan ngabisin uang 100 dolar sekarang oke oke guys jadi kita udah belanja ngabisin duit 100 dolar sisanya 15 dolar ya iya oke langsung kita akan play di map terakhir oke ini ya maple lodge campsite jadi di perkemahan kita guys ya ini kemahnya kayaknya lovely ya with lovely lodge tapi sayang sekali hantu mungkin mengganggu kedamaian kita waduh 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 tindanya ada 14 timnya 4 nih ya iya dan wuih profesional waduh kita gak ada profesionalnya kita guys gak ada kita guys kita bukan pro ya profesionalnya profesional parkur oke kita gak ada pro-pronya guys kita nuk bener ini oke kita sudah sampai di perkemahan maple lodge ya guys ceritanya kita mau liburan tapi kita mau bertema wuih guys oke udah sampai wuih 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 oke kita ambil dulu wuih banyak nih guys tadi alsa beli menyan ya ini ya siapa yang mau beli bakar menyan ada adik aja lah ada aja lah aku bawa aku bawa senter sama foto-foto lah biasa papa bawa sanitipil pak iya papa bawa sanitipil tuh oh iya terus siapa lagi aku bawa temo ya baru-baru ngambil ini korek-korek lighter satu mama deh video kamera sama iya papa lighter satu aku bawa ini udah tuh sisanya kalian lah papa ambil tuh ini papa nih oke siap sekarang kita ada di perkemahan ya wuih 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 ada bumi ada apa namanya apa mobil truk itu yang mobil truk kalau kita mau camping naik mobil itu loh ada ini pak ada gelar tenda padahal gak ada tenda ini kita baca dua dulu guys oh iya lupa oke lupa kita terlalu excited kita gak semua perkemahan kita mau berkemah apa mau cari hantu sih ini oke bismillahirrahmanirrahim semoga kita bisa berhasil mengumpulkan bukti-bukti keberadaan hantu tanpa diganggu hantunya amin amin cek suhu cek suhu sebelum masuk cuci tangan udah cuci tangan ini apa tuh waduh gancet biasa pasti waduh ada yang gancet itu apa ya lembus-lembus tuh gimana aduh belum apa-apa masih udah digagus kita baru masuk ini luas banget loh guys eh gancet ini gak ada lampunya ya tendanya ya kagak ada aduh oke mesti bawa center wah ini gancet lagi nih waduh banyak banget ini buh besit banget suaranya guys buat mengganggu ini keluar aja dah mana lagi aduh dimana ini di belakang kita deket tenda merah oke siap aduh ini ada lagi disini nih aku tau mau deket tenda merah kan paranormal tapi bohong mana sih yang gancet paranormal kwe guys sini pak mana 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 ada dua biji ada dua biji ya udah pukul pukul ya ampun ini kenapa sih pada gancet gini buku nah ini kita benerin buku apa nari hantu sih oke aduh nih aduh nih ada pelabuhan kabur guys kabur pelabuhan ratu nih guys iya gak bisa wih langsung mau kabur langsung takut kita ngapain sih ini sebenernya ini kita mencari hantu guys bukan malah melihat kemandangan ada peti ada peti kita lihat dulu isinya apa gak ada isinya oh ini ada rumah ya eh ini rumah 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 perkemahan ini mah amboi bisa masuk bisa kali ayo kita masuk bilang assalamualaikum dulu assalamualaikum ya guys assalamualaikum kita injek-injek dulu kita mencari lampu mana lampunya iya ada peti mah ada peti oh kita bakar ini bisa nih bakar ini nah iya aduh gancet kan dia oh berarti aduh perkemahan yang di luar bisa kita nyalain tuh ini pak tuh dia gancet ya gimana taruhnya gak bisa mati lagi udah biar aja yuk kita ke luar dulu eh mau ke atas lho ya ke atas dulu ya mah ayo aduh kalingan asep aduh aduh bau guys bau bakar bunyan aja apa kita aduh lapar pak aku apa tuh apa tuh bukan bukan ini suara aku tadi nah kan boneka voodoo ada lagi disini kamera mana oh ini aku oke kita ambil siapa yang ambil wihihi papa ade kita gak bisa terlompat ya lompat yuk gak bisa yuk kita turun yuk nanti kita jadi hantu kita bunuh diri kita turun kalau kita lompat dari situ sekarang kita bikin penerangan dengan cara menyalakan obor-obor di perkemahan ini apa ini ada lilin mana gak bisa diambil rungka kita bakar aja lilinnya nah biar terang wih cakep koreknya mana lagi ini ada di aku emang abis enggak ini berkurang soalnya oke mana lagi yang ada ini nah ini lampunya alhamdulillah terang ini kok malaknya pasar malam ya guys ya tuh lampunya ada lagi yang gancet tuh ini jeduk-jeduk mana ini oh iya keluarin keluarin gancet jangan masukin ke dalam deh makinan dia makinan ini luas banget tempatnya ya iya tapi kita bisa mengidentifikasi siu dari warnanya ya oh oh ada ini ada ini ada ini ada ini ada apa mana-mana ini ini masih gancet bolanya mana sih ada apa ini ada boneka tuyul ini mana oh bukan itu bukan vudu iya gancet gancet terus malah gancet dia bolanya malah bikin serem ini merah-merah gitu oke sekarang kita ke tenda mana nih kita harus masuk ke tenda-tendanya berarti ya oooh bisa ga ya pak kira-kira kita mengerja oh ini ada Tengkorak nih waduh coba kita pukul kecel, ooo gak enggak enggak jangan-jangan hantunya tau kalo kita punya peralatan segini banyak jadi kayaknya nggak keluar thermometer dong oh iya 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 ini aku coba berarti kayaknya di rumahnya ya oke siap oke naik naik bukunya ada yang nulis deh aku foto dulu bukunya oke siap-siap kita pulang lagi guys oh iya siap fingerprint buku sama proyektor fingerprint buku fingerprint sama apa lagi satu lagi proyektor tadi dilewat kita coba ya bismillah guys semoga di episode terakhir ini kita berhasil kalau enggak juga saya kecewa guys sama game ini gagal udah bantung duit guys tapi banyak duit kita 40 tapi gagal ya pak oke guys jadi di part ketujuh ini membuktikan kalau kita ini gagal jadi keluarga paranormal ya guys jadi jangan sewa kita ya guys untuk memburu hantu jadi ketujuh map ini yang berhasil cuma satu guys betul aduh ini susah banget ya nah kalau kalian berhasil mengidentifikasikan hantunya tulis aja di kolom komentar berapa kali kalian berhasil ya guys betul guys nah kalau kita cuma berhasil satu kali yaudah kalau begitu dengan berakhirnya map ke part tujuh ini berarti minecraft pasmofobia nya sudah selesai ya guys yoi guys nanti kita cari map lain lagi ya oke ya oke kalau begitu kita pamit dulu sampai disini dulu videonya bye bye Terima kasih sudah menonton!